Hai Bitlisteners, mengenai virus corona yang saat ini sedang meresahkan warga dunia, bahaya sejati dari virus ini sebenarnya bukan dari daya bunuhnya, melainkan dari daya sebarnya yang begitu cepat, sehingga virus ini dapat dengan singkat melewati berbagai negara dan menjangkit orang-orang yang memang rentan terkena virus ini. Karena virus ini penyebarannya seperti MLM yang mana akan merauk downline-nya dan pada akhirnya virus ini memilih siapa yang lebih rentan untuk masuk ke dalam IGD, ICU, dan sebagainya. Dan yang sangat disayangkan adalah banyakan yang muda yang menulari dan yang tua yang mati. Seperti itu. Buat Bitlisteners yang mendapatkan work from home, Sarah harap kalian bisa memanfaatkan work from home ini dengan cara sebaik-baiknya. Kalian tidak dulu keluar bertemu dengan orang banyak di sana. Kalian harus bisa menjaga diri kalian agar terhindar dari virus ini. Untuk teman-teman yang masih diharuskan untuk bekerja di ofis, sebaiknya kalian jika pulang ke rumah, kalian mencuci dulu tangan, buka dulu bajunya, jangan kalian mengontak keluarga kalian langsung setelah pulang dari kantor. Melainkan kalian harus membersihkan dulu seluruh tubuh kalian, barulah kalian mengontak keluarga kalian. Seperti itu. Agar kita saling menjaga satu sama lain, tidak egois. Karena yang di rumah itu bukan hanya orang-orang yang muda, biasanya, tapi juga ada orang tua kita, orang-orang yang juga lebih tua dari kita, yang notabene adalah lebih rentang terkena virus ini. Jangan sampai kalian menjadi media penyebaran virus ini. lawan corona bersama-sama, lawan COVID-19 ini, agar tidak menyebar secara cepat seperti di negara-negara yang sudah lebih dahulu tinggi penyebarannya. Semangat buat teman-teman, jangan terlalu khawatiran berlebihan, tetap didekatkan diri kepada Tuhan, dan juga lakukan upaya-upaya untuk pencegahan virus ini. Bye!